hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperagakan tutorial cara merias pantomin aku mau siapkan dulu namanya Ziko Ziko ya Ziko rambutnya mengganggu ini rambutnya mengganggu kita putih dulu sedikit oke sekarang kita bersihkan dulu pertama-tama kita bersihkan dulu wajahnya menggunakan isu basah saja dulu agar menangkapnya dengan baik dan tahan lama setelah bersih kemudian kita akan oleskan warna putih agar rata kita gunakan spon kalau menggunakan spon itu meratakan yang bisa cepat untuk pantomin Bapak Ibu tidak harus keseluruhan wajah nah setelah rata kita tutup untuk bagian alis itu harus tertutup bagian alis harus tertutup putih ya harus tertutup putih kita tepuk-tepuk supaya kita tepuk-tepuk supaya rata setelah rata kita akan membentuk alis kita akan membentuk alis sekarang kita bentuk mata untuk pantomin ya buka sedikit matanya lihat ke atas itu lagi menggunakan warna putih sekarang lihat ke bawah sekarang kita bentuk mata yang bagian atas kita tinggal ratakan nah setelah mata kita akan membentuk alis alis pantomin itu kita letakkan di atas alis jadi jangan pada alisnya tapi di atas alis nah seperti ini nah seperti ini tidak di alis tapi di atas alis baik setelah alis kita akan membentuk bibir kita akan membentuk bibir pantomin ini seperti itu kita buat tidak seperti normal tapi agak lucu nah seperti itu kita bisa kalau kurang besar kita bisa agak berlebar nah untuk variasi kita bisa tambahkan kisan atau gambar atau variasi untuk mata seperti ini seperti ini nah seperti ini nah seperti ini lebih variasi lagi kita bisa tambahkan lagi satu titik di bawah nah seperti ini oke selesai yang satu kita lanjut yang berikutnya nah selanjutnya untuk memperjelas batasan kita beri garis pinggir pada batasan batasan warna putihnya seperti ini ini nah seperti ini ya yang kedua kita akan menghias iya ini namanya iya kita bersihkan dulu atau wajahnya menggunakan pisau besar make up pantomib ini memang harus tebal ya utama di bagian alis selanjutnya kita beri kita menghias alis lebih dahulu kita bisa variasikan bentuk alis kalau tadi alisnya menurun kalau ini alisnya melengkung tapi tetap posisi berada di atas alis seperti ini oke satu lagi kita akan buat alis sudah jadi sekarang kita akan membentuk lingkar mata lingkar mata ini variatif ya Bapak Ibu yang penting menyesuaikan karena ini pantomin jadi hanya minimalis setelah lingkar mata kita akan membuat variasi dibawah lingkar mata kalau yang tadi itu berbentuk segitiga kali ini kita akan membuat variatif berbentuk lingkaran untuk alis kita sudah selesai sekarang kita akan membentuk bibir untuk bibir Bapak Ibu karena ini pantomin jadi tidak melebar seperti semar seperti itu ya Bapak Ibu ya kecil saja nah inilah riasan pantomin coba tersenyum tersenyum nah seperti itu oke sampai disini dulu tutorial rias wajah pantomin untuk anak sekolah dasar dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton